Intro Selamat pagi adik-adik Masih ingat cerita hari minggu kemarin yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru yaitu Injil Lukas 2 ayat 40-52? Iya, tentang Yesus yang sudah berumur 12 tahun dan diajak orang tuanya melakukan perjalanan dari desa Nasaret ke kota Yerusalem Di kota Yerusalem mereka beribadah di bait Allah Saat ibadah telah usai bersama dengan rombongan besar mereka pulang kembali ke desa Nasaret Setelah berjalan cukup jauh Bapak Yusuf dan Ibu Maria baru menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama dengan mereka Mereka khawatir dan cemas Kemudian mereka memutuskan kembali ke kota Yerusalem Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh Mereka menemukan Yesus sedang berada di bait Allah Sedang bercakap-cakap dengan para guru dan ahli Taurat Yesus sedang berbincang-bincang tentang Taurat Tuhan dengan para guru dan ahli Taurat Ketika Bapak Yusuf dan Ibu Maria telah menemukan Yesus Mereka mengajak ia kembali ke desa Nasaret Dan Yesus taat kepada orang tuanya dan mengikuti mereka pulang Ia adik-adik rasa sayang Bapak Yusuf dan Ibu Maria kepada Yesus Membuat mereka bersedia menempuh perjalanan yang jauh Jarak antara desa Nasaret dan kota Yerusalem adalah 137 km Saat itu belum ada kendaraan bermotor Jarak sedemikian jauh ditempuh dengan berjalan kaki selama 33 jam Saat Bapak Yusuf dan Ibu Maria dalam separuh perjalanan pulang kembali dan mendapati Yesus tidak bersama dengan mereka Mereka segera putar balik berjalan kaki untuk mencari Yesus Rasa sayang orang tua kepada anak yang besar membuat mereka tidak memperdulikan rasa lelah Demikian juga dengan Yesus Meskipun Yesus senang berada dalam baik Allah Tetapi Yesus mengikuti orang tuanya pulang ke desa Nasaret Karena Yesus patuh pada orang tuanya Karena Yesus sayang kepada Bapak Yusuf dan Ibu Maria Adik-adik yang terkasih bagaimana dengan kita? Besok minggu tanggal 21 Januari 2024 Kita akan beribadah perjamuan kudus bersama-sama dengan orang tua Kita akan makan roti dan minum anggur Yang merupakan tanda atau simbol tubuh dan darah Kristus Roti dan anggur yang mengingatkan kita semua Akan sayangnya Tuhan kepada kita semua Ketika kita makan roti Ingatlah bahwa tubuh Yesus mati di kayu salib Untuk menebus dosa kita Ketika kita minum anggur Ingatlah bahwa darah Tuhan Yesus tercurah Agar kita semua beroleh keselamatan Adik-adik yang terkasih Saking sayangnya Tuhan kepada kita Sampai dia rela mati di kayu salib Untuk menebus dosa kita Supaya kita selamat dan beroleh hidup kekal Kita tidak bisa dan tidak akan mampu Membalas kasih sayang Tuhan yang luar biasa kepada kita Oleh karena itu Mari kita selalu menyenangkan hati Tuhan Dalam kehidupan sehari-hari Dengan tekun membaca Alkitab Rajin mendengarkan sapaan firman Patuh pada orang tua Dan rukun dengan kakak dan adik Oke oke mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih sudah sayang kepada kami Tuhan besok minggu tanggal 21 Januari 2024 Kami akan mengikuti perjamuan kudus Tolong kami supaya kami dapat mengerti dan menghayati Bahwa pengorbananmu di kayu salib adalah tanda sayang Tuhan yang luar biasa buat kami Tuhan kembali kami memohon Kiranya Engkau menjaga kami semua selalu sehat Amin Selamat mengikuti perjamuan kudus bersama orang tua ya adik-adik semuanya Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati